Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV Kali ini Pak Tani TV mau berbagi video tentang cara tes kesuburan tanah Atau cara mengetahui media tanam yang subur Kali ini kita menyediakan ada 4 macam tanah 4 jenis tanah Kita akan mengujinya tingkat kesuburannya Ini tanah kompos yang saya beli di toko pertanian Seperti ini Bentuknya Warnanya hitam Nah ini Nah ini juga tanah kompos yang saya beli juga Tapi toko yang lain di tempat yang lain tentunya kandungan mineralnya tidak sama Karena bahannya tidak sama Kalau yang ini Nah ini pupuk kompos yang kita buat sendiri dari sampah rumah tangga Ini masih ada sisa-sisa kulit telur atau cangkang telur yang tidak terurai Dan ini juga saya mau tes juga ini tanah di depan rumah atau di halaman rumah bentuknya seperti ini Saya mau mencoba untuk mengetesnya Kita mau mengetesnya menggunakan alat sederhana Kita menyediakan bekas minuman seperti ini Seperti cangkir bekas minuman Ada 4 biji Kali ini kita mau mengetes Ada dua metode Yang pertama kita mau mengetes menggunakan alat seperti ini Yaitu alat PH meter atau PH meter digital Nah ini Anda bisa membelinya di toko online Nah seperti ini barangnya Ini untuk mengetahui PH tanah yang mau kita tanami Cara menggunakannya dengan ditancapkan ke tanah seperti ini Nah ini alat ini bisa untuk mengetahui PH air dan lain-lainnya Sebab kalau kita sudah mengetahui PH tanah yang netral tentunya yang dibutuhkan untuk tanaman Jadi kita mudah untuk cara memelihara tanaman kita Cara yang kedua yaitu kita menggunakan lampu boklam 100 watt Untuk mengetahui kandungan mineral yang ada dalam tanah Atau dalam media tanam yang mau kita tanami Karena untuk media tanam tanah yang ideal yaitu yang subur Yaitu membutuhkan kandungan mineral 40-50% Juga membutuhkan 5% bahan organik Dan juga kandungan udara 20-30% Sisanya bakteri atau mikroorganisme yang hidup di dalam tanah Oke tonton terus videonya sampai habis Agar kita sama-sama paham Kita hanya mau berbagi apa yang kita ketahui Mari kita sama-sama belajar khususnya untuk pecinta tanaman Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua Karena like dan subscribe itu gratis tidak bayar Langkah pertama kita masukkan dulu tanahnya ke dalam wadah bekas minuman ini Kita masukkan secukupnya sampai penuh Nanti kita akan tambahkan air agar lembab Agar pH meter bisa berfungsi dengan baik Khusus untuk pecinta tanaman Mari kita sama-sama berbagi apa yang kita ketahui Seperti saya, saya akan berbagi apa yang saya ketahui Dan saya akan belajar apa yang tidak saya ketahui Agar kita sama-sama belajar Cara membuat media tanam yang subur Atau cara mengukur pH tanah Kita biarkan dulu agar airnya meresap Kalau yang masih kurang lembab Kita tambahkan lagi air sedikit Agar air meresap ke dalam tanah Oke, sekarang kita akan mencobanya Ini kalau kita buka atau on Akan ada tulis disini 7.0 Atau 7,0 Nah, ini kita tes Untuk tanah kompos yang pertama ini Yang saya beli di toko Menunjukkan angka 6,0 Atau 6,0 Nah, kiranya masih bisa ditoleransi Masih cukup subur juga Masih cukup netral Untuk tanah yang kedua ini Menunjukkan angka 6,5 Atau 6,5 Nah, ini pupuk kompos yang saya beli di toko juga Tapi di toko yang lain dari pupuk kompos yang pertama tadi Untuk pH tanah yang ideal Yaitu 6,8 Oke, sekarang kita tes pupuk kompos yang kita buat sendiri dari sampah rumah tangga Atau sampah organik dari rumah tangga Ini menunjukkan angka 7,0 Atau 7,0 Jadi Anda bisa membuat pupuk kompos sendiri di rumah Nah, ini cukup baik untuk Suburan tanah kita Sekarang kita tes untuk tanah biasa yang saya ambil dari halaman rumah Menunjukkan angka 6,5 6,5 ini masih cukup baik juga Untuk ditanami Oke, selanjutnya kita mau menguji Tingkat kandungan mineral yang ada dalam tanah itu sendiri Kita mau mengujinya Menggunakan lampu bohlam 100 watt Kita tambahkan air lagi Agar tanah ini benar-benar basah Jadi lampu ini akan berfungsi dengan baik Untuk menentukan kandungan mineral yang ada di dalam tanah Kita tes untuk tanah kompos yang pertama Menyala Menyala lumayan terang juga Berarti kandungannya cukup baik Untuk tanah kompos yang kedua ini Menyala agak redup sedikit Berarti kurang baik Untuk kompos buatan sendiri ini cukup terang Dan ini untuk tanah biasa Tidak menyala langsung Berarti tanah yang di halaman rumah ini Kurang kandungan mineral Berarti masih kurang bagus untuk tanaman Kita tes sekali lagi Untuk tanah kompos yang pertama Menyala cukup lumayan terang Seperti ini Untuk tanah kompos atau pupuk kompos yang kedua Yang dari toko ini Menyala dengan redup Untuk pupuk kompos yang kita buat sendiri Menyala dengan terang Teman-teman Oke Seperti ini terang Memang bagus Nah untuk tanah biasa Yang dari halaman rumah Tidak menyala langsung Lampunya tidak hidup Oke cukup sekian Dan terima kasih Semoga bermanfaat Kalau ada yang kurang paham Bisa tanyakan di kolom komentar Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Like, subscribe Dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru dari kami Dan kami terus bersemangat Untuk membuat video-video terbaru Yang bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih